Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa ratusan warga kota Yogyakarta menyerebut tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Berjen Katamso. Warga mengaku kesulitan membuang sampah pasca penutupan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST di Piyungan Bantul. TPST di Piyungan Bantul. Atau TPST di Piyungan Bantul pada awal bulan Mei lalu mereka mengaku kesulitan untuk membuang sampah. Selain itu, kesulitan membuang sampah juga berdampak pada maraknya pembuangan sampah secara sembarangan di pinggir jalan. Kalau harapannya sebagai warga bagaimana? Harapnya sebagai warga yang kita angani karena bagaimanapun juga untuk polusi. Kayak pang sampah sembarangan aja gitu. Kayak contoh-contoh di pinggir jalan banyak yang sampah gitu. Keadaan ini banyak dikeluarkan warga karena menimbulkan polusi udara, merusak pemanangan dan kebersihan lingkungan. Warga berharap darurat sampah yang terjadi di kota Yogyakarta dapat segera diatasi sehingga warga tidak kesulitan lagi untuk membuang sampah dan situasi kembali normal. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhana, Aenis Malaporkan. Nah, Mbak Mirza, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah berhubung dengan rekan Anissa Rizkia di depo tempat pembuangan sampah sementara di jalan Brikjem, Katamso. Selamat siang, Anissa. Apakah masih ada penumpukan sampah di sana? Ya, Zila dan juga Pembersa saat ini kalau dilihat dari pantauan begitu ya depo yang ada di jalan Brikjem, Katamso begitu nampak lengang begitu yang mana memang jadwal layanan TPS atau depo di Brikjem, Katamso ini dibatasi begitu mulai pukul 8 pagi tadi hingga pukul 9 pagi saja. Karena ini merupakan imbas dari penutupan dari TPST piungan sejak bulan Mei lalu. Yang kita tahu bahwa saat ini Jogja darurat sampah masih terjadi di mana penumpukan sampah masih terlihat di beberapa sudut-sudut kota Yogyakarta. Selain itu juga bau menyengat, pemandangan tak sedap juga terlihat begitu. Kalau Anda lihat di layar kaca Anda ini Pemirsa memang nampak petugas dari DLH kota Yogyakarta begitu mereka standby selama hari ini karena memang ini dijadwalkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Begitu mereka masih bertugas untuk memilah sampah yang nantinya akan dibawa ke TPST 3R yang ada di Karangmiri maupun Nitikan dan juga Kranon. Itu merupakan tempat pengumpulan serta pemilahan sampah yang nantinya akan dilakukan pendauran ulang skala. Di mana juga selain ada depo yang disediakan oleh pemerintah kota Yogyakarta yang dapat menampung sekitar 200 ton per hari. Ini merupakan skala jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Yogyakarta. Dan hingga saat ini menurut laporan dari sejumlah petugas begitu ya dari TPST 3R yang didirikan oleh pemerintah kota Yogyakarta mampu memilah atau mendaur ulang sampah sekitar 120 ton per hari. Itu artinya masih ada sisa sampah yang belum berhasil diolah kembali. Saya akan ajak Anda pemirsa ini contoh pemilahan yang dilakukan oleh petugas di sini mulai dari sampah rumah tangga ini dipilah kemudian sampah makanan kemudian sampah organik dan juga anorganik. Kemudian nantinya akan dibawa menuju ke TPST 3R yang merupakan tempat pemilahan dan juga pendaurulan ulang. Tentunya ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta menghadapi persoalan sampah yang tak kunjung usai di kota Yogyakarta sendiri. Nah selain ada pemilahan sampah yang dilakukan secara masif begitu ya oleh petugas dari DLH kota Yogyakarta, masyarakat kini juga dihimbau untuk memilah sampah secara mandiri dan juga diberikan jadwal begitu. Dari mulai hari Senin hingga hari Minggu secara bergantian begitu masyarakat dihimbau untuk mengumpulkan sampah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Misalnya di hari ini begitu ya ini merupakan jadwal sampah anorganik. Itu artinya sampah anorganik saja yang diterima di tempat pembuangan sampah atau di depo Jalan Berjan Katamso ini. Untuk sampah organik maupun sampah lainnya begitu untuk bisa dipilah dibawa pulang kembali dan nantinya jika sudah siap dipisahkan begitu bisa dibawa kembali ke sini dan nantinya akan dibantu oleh tim petugas dari DLH kota Yogyakarta dilakukan menuju ke tempat pembuangan akhir yakni di TPS 3R yang sudah disediakan oleh Pemkot kota Yogyakarta. Dan kalau dilihat begitu ya memang ini jumlah sampah yang tiap harinya begitu dibuang di sini cukup banyak zila dan juga pemirsa yang memang daya tampung di depo ini pun juga saya bisa katakan biasanya ini di pagi hari cukup membuat sangat-sangat ini ya membuat masyarakat tidak nyaman karena memang biasanya bisa sampai di pinggiran jalan hingga di sudut-sudut kota Yogyakarta pun juga mengalami penumpukan sampah begitu zila. Demikian zila saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik-baik terima kasih Anissa atas laporan ada semoga nanti ada solusi yang lebih tepat begitu yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta. Selamat petugas kembali sampai jumpa. Kita ke informasi lainnya pemirsa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas mendapat hadiah sepeda motor dari pendukungnya. Sebagai bentuk rasa syukur keluarga Saka menggelar tradisi mandi kembang. Beginilah puluhan ibu dan anak yang berebut uang receh yang digelar di rumah Saka Tatal di Cerebon, Jawa Barat. Tak hanya membagikan uang receh, keluarga Saka Tatal juga memandikan satu buah sepeda motor dengan air kembang. Ternyata itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Saka Tatal dan keluarga. Sebagai ungkapan rasa syukur setelah Saka Tatal mendapatkan hadiah sepeda motor dari pendukungnya, seorang pengusaha buah durian yang mengikuti kasusnya. Seorang pengusaha buah durian yang juga dikenal dengan Ratu Durian Tasik turut prihatin dengan dugaan salah tangkap yang dialami Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki. Pengusaha tersebut mengaku mengikuti kasusnya melalui media sosial. Saka Tatal sendiri tak menyangka ada yang peduli dan percaya setelah berbagai tuduhan dan penahanan yang dialaminya. Senang, awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan kayak gini gak tahu sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Kalau Saka pribadi ya digunain yang lebih baik, dijaga yang lebih baik lagi. Buat kerja aja. Saka Tatal saat ini tengah berjuang untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Vina dan Eki yang sempat menjeratnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dikabulkannya gugatan prapradilan Pegi Setiawan berbuntut panjang. Selain hasil prapradilan yang digunakan untuk nombong PK para terbidana, kemenangan Pegi juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Permohon untuk melepaskan kemohon dari tahanan. Kemenangan Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang prapradilan berbuntut panjang. Hasil prapradilan Pegi, rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang dajukan mantan terpidana Saka Tatal dan tujuh terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan dua DPO lain setelah penangkapan Pegi. Hingga keputusan Hakim Penjabar yang menyebut penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan prapradilan Pegi diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan. Sementara itu kabar reskrim Polri Komjenpol Wahyu Widada menyatakan pihak yang tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Para reskrim turut melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau PROPAM dan Inspektorat Pengawasan Umum atau Ituasung Polri untuk mengevaluasi penyidik yang tangani kasus ini. Saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Ekim menghilang. AIP dan DD yang disebut-sebut sebagai saksi kunci pun telah dilaporkan keluarga terpidana atas laporan palsu. Usai sidang prapradilan membebaskan Pegi Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Pegi bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang menambah ruwet penyelidikan. AIP dan DD yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetep lah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan selama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat. Sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan AI News melaporkan.